Intro Selamat datang kembali di channel JeroViva Kembali lagi bersama gue Yanuar ya teman-teman ya Buat teman-teman yang baru bergabung Ini adalah serial dari Rebuilding Manchester United Menggunakan para pemain academy dan home ground teman-teman Ditambah dengan para pemain muda lain yang kita sudah scout Dan kita beli dari klub-klub di luar Inggris maupun di dalam Inggris teman-teman Nah kita akan menghabiskan bulan November Dan laga yang akan gue mainkan tentu saja adalah laga melawan Bayer Munchen Karena kita sedang dalam posisi yang masih bisa lolos ke babak selanjutnya Dengan para pemain muda dan pemain academy kita Kemudian kalau misalnya di bulan Desember kita lihat Cukup padat dan lawan-lawan yang dihadapi juga cukup berat ya teman-teman ya Nah untuk bulan Desember laga pilihan gue adalah laga melawan Chelsea, Copenhagen Dan tentu saja Liverpool Jadi kita akan melihat bagaimana para pemain muda Kita akan bertahan melawan tim yang kuat di musim ini teman-teman ya Karena tentu saja para pemain academy dan pemain muda belum cukup matang sebenarnya Tapi disitulah perjuangannya dan kita akan menunjukkan kepada dunia Bahwa Manchester United belum habis Terutama kita akan membangun ini semua dari para pemain muda dan academy Seperti apa teman-teman? Kita lihat persiapannya lebih lanjut Menjam mulut tonton di Old Trafford Gue akan menurunkan beberapa pemain cadangan Fernandes akan turun untuk menggantikan Valentin Barco di bag ini teman-teman ya Kemudian Ahmad Diallo juga gue berikan kesempatan untuk bermain di sahab kanan Menggantikan Mason Greenwood Karena Greenwood sedang dalam kondisi yang kurang baik Wilfist gue turunkan untuk berduet dengan Van de Ven Sebenarnya Scalv ini udah sembuh ya Bag yang kita beli dari Atalanta, bag muda itu Tapi sharpnessnya masih kurang baik Jadi Wilfist akan mencoba meng-cover posisi itu Selebihnya sama seperti pertandingan sebelum-sebelumnya Pemainnya adalah pemain inti Jadi kita akan langsung saja melihat di quick sim Apakah komposisi ini bisa mengatasi Lo tonton teman-teman ya 3-0 Nice McTominay, Hoylon, dan Rashford yang membuat gol Pemain inti, pemain senior yang akhirnya memberikan impact yang sangat luar biasa kepada para pemain muda kita teman-teman ya Kita akan langsung menuju ke persiapan selanjutnya Belum kita melakukan persiapan pertandingan melawan Everton di Goodison Park Sesuai dengan judulnya pada hari ini kita akan coba scouting beberapa pemain ya Terutama gue akan coba Pemain Indonesia gue udah coba, gue udah beli Ivar Jenner tapi dia di awal musim langsung gue pinjemin dulu aja Supaya tidak ada surplus di posisi tersebut Jenner bermain di posisi central midfield Nah sekarang gue akan mencoba pemain dengan nationality Thailand ya Jadi kita akan coba Ada 2 pemain ASEAN disini ya Ada pemain Indonesia dan Thailand Kita akan coba cari tentu saja Pemainnya harus pemain muda di bawah 20 tahun teman-teman Selain itu kita akan coba juga para pemain Paraguay, Argentina, dan Bolivia Kita akan lihat pencariannya seperti apa Karena masih di bulan November kita scouting dulu aja teman-teman Oke langsung saja kita menuju ke persiapan scouting para pemain tersebut Dari pencarian pemain Thailand Ternyata kita tidak menemukan pemain di bawah 20 tahun Tapi ada pemain yang masih berusia 21 tahun dengan posisi right wingnya Dia adalah Supanat Muayanta Ini gue yakin dia adalah pemain asli Thailand Melihat dari namanya teman-teman Karena yang satu lagi ada itu Nicholas Mikkelsen Dia berkebangsaan Thailand Tapi kalau dari penampakannya Dan namanya ini kayaknya naturalisasi sih ya Jadi gue akan coba pemain Thailand yang asli dulu aja nih Supanat Muayanta Kita akan scouting dia dulu teman-teman Untuk pemain Argentina Ada banyak nama-nama yang tidak asing Terutama bagi gue ya Disini ada Facundo Buonanote Kalau nggak salah dia adalah pemain dari Brighton ya Harusnya ya kalau nggak salah Buonanote di Brighton ya Kemudian ada Valentin Carboni Dia juga salah satu wonder kid di FIFA 23 teman-teman Dan ada satu lagi pemain AC Milan Luka Romero Nah gue akan mencoba tiga pemain ini Luka Romero, Buonanote, dan Valentin Carboni Kita akan coba scouting dulu Kalau nanti bagus, kalau cocok Bisa kita coba untuk kita sign mereka teman-teman Untuk pemain berkebangsaan Bolivia Hanya ada dua Dan pemainnya ada 18 tahun teman-teman ya Cukup oke untuk bisa kita scout Itu ada Tobias Cabrera dan Ronald Gill Ronald Gill sendiri bermain di Eropa Bermain di Molde ya Klub Norwegia Sementara itu Tobias sepertinya bermain di Liga Lokal ya Petrolero Oke kita akan langsung saja melakukan scout Untuk dua pemain ini teman-teman Dari Paraguay sendiri Pemain berkebangsaan Paraguay Tidak terlalu banyak juga Cuman lebih banyak daripada Bolivia ya Gue akan coba men-scout dua pemain aja Yaitu Alexis Farina Yang bermain di Cerro Porteño Dan Enzo Gonzalez Yang saat ini sedang bermain Untuk Wolverhampton teman-teman ya Jadi langsung aja kita scout mereka Dan kita akan melihat Dalam beberapa hari ke depan Di permainan ini Hasil scoutnya seperti apa Dan ada request khusus ya Dari teman kita yang Sudah subscribe channel Jeroviva Itu adalah Bang Dahliana Juni Dia kemarin sempat nanya beberapa hari yang lalu Tentang transfer Ike Ukbo Dan Jankelar Todibo Jadi kita akan coba Untuk memenuhi pertanyaan dan permintaan tersebut Kita akan melakukan scouting kepada pemain itu ya teman-teman ya Oke Ukbo sedang bermain di Cardiff City Dan dia adalah pemain dengan kebangsaan Kanada Kebetulan juga kita punya Salah satu tugas objektif untuk Merekrut para pemain yang kontinennya ada di Amerika Utara Jadi ini akan menjadi sangat menarik Dia juga salah satu pemain yang memiliki potensi cukup baik Jadi gue akan coba scout dulu ya teman-teman ya Ya untuk Todibo sendiri ini bukan nama yang asing buat gue Gue 2 tahun terakhir itu main football manager juga Dia adalah salah satu back yang memiliki Kemampuan yang sangat baik ya Selain dia cukup tinggi dan kemampuan defense-nya itu Luar biasa sekali disini Dia masih 23 tahun Berkebangsaan Perancis Gue akan coba untuk scouting dia Semoga ini menjadi Pemain yang cukup baik ya Secara overrating ya Dan memiliki potensi yang cukup baik juga Supaya gue bisa mempertimbangkan dia untuk masuk ke dalam tim kita teman-teman Jadi sekarang sudah selesai kita melakukan scouting Kita akan masuk ke persiapan melawan Everton di Premier League Bertandang ke Goodison Park Para pemain kita sedang dalam kondisi stamina terbaiknya Scalv ini akan gue berikan kesempatan untuk menjadi starter melawan Everton teman-teman ya Tidak ada perubahan sama sekali Ini adalah pemain inti dari Manchester United di musim ini Jadi langsung aja kita menuju ke Quick Sim Dan boleh dong kalau misalnya gue optimis dengan hasil yang bisa kita dapatkan di pertandingan ini ya Karena kemarin kita berhasil menang 3-0 Walaupun itu Luton ya Dan gue sih berharap kita bisa mengatasi pertahanan ketat dari Everton Yang biasanya selalu menggunakan strategi 4-1-4-1 ya Kita lihat teman-teman Kita lihat 1-0 Nice dan short tire berhasil mencetak gol semata wayang buat Manchester United Artinya pemain kita cukup solid di pertandingan kali ini Dan sekarang kita akan langsung menuju ke persiapan pertandingan melawan Bayer Munchen teman-teman ya Kita hanya menyisakan 2 pertandingan aja nih teman-teman di Liga Champions ya Kita ada di peringkat kedua Beda poin sama Galatasaray gak terlalu jauh Dan kita harus bisa memanfaatkan 2 pertandingan terakhir melawan Bayer Munchen dan Copenhagen Harusnya bisa ya karena kita bermain di Old Trafford minimal seri aja Ya minimal seri aja Dan melawan Copenhagen kita harus meraih poin penuh ya Karena dia adalah satu-satunya tim yang tidak pernah menang dan tidak pernah seri alias kalah terus Jadi langsung aja kita menuju ke persiapannya ya Melawan Bayer Munchen mereka akan menurunkan komposisi yang hampir sama dengan pertandingan pertama ya di kandang mereka ya Cuman disini gue liat ada Fovana nih Fovana yang dari AS Monaco ya kalau gak salah ya Dan ada isi pemain yang mencetak gol di pertandingan pertama saat kita melawan mereka di kandang Bayer Munchen ya Semoga saja kita bisa mengatasi tim ini teman-teman ya dengan pemain yang kita miliki Jadi sekarang gue akan coba meramu komposisi untuk menghadapi Bayer Munchen dan menjamu mereka di Old Trafford Menghadapi Munchen ada beberapa pemain yang harus gue keluarkan dulu dari tim inti ya Karena masalah stamina lagi-lagi ya Garnacho akan gue berikan kesempatan menjadi pemain sayap kanan menggantikan Mason Greenwood Sementara itu Kobe Mainu akan gue berikan kehormatan untuk menjadi first 11 di pertandingan kali ini teman-teman Kemudian juga bisa dilihat ada Brandon Williams dan Tenen Mengi yang mengisi masing-masing posisi dari Valentin Barco Dan Scalvini di lini belakangnya selebihnya adalah pemain inti yang biasa kita andalkan Jadi langsung saja kita menuju ke pertandingan melawan Bayer Munchen di Old Trafford Ini menjadi misi yang cukup berat buat bisa lolos ke babak 16 besar Tapi kalaupun kita gak bisa lolos harapan gue ya Kemungkinan besar sih kita akan bermain di babak 16 besar Atau kalaupun tidak berjalan sesuai rencana kita akan bermain di Europa League Dan tidak masalah buat gue untuk kita bermain di Europa League dengan squad yang kita punya saat ini Jadi langsung saja kita menuju ke pertandingannya selamat menyaksikan teman-teman Oke nice, counter attack yang cukup manis Bung Is, baik sekali Bung Oper lagi Iduh kenapa harus seperti itu Bung Hannibal come on, Hannibal come on Oh Hannibal Aduh sayang sekali Bang Kimbal Aduh Kita lihat cara nulangnya ya Wah nyaris saja dia mencetak gol pertama untuk Manchester United di pertandingan kali ini Bung Luar biasa sekali Brandon Williams ya Hah, overlapping dia Bisa ke Brandon Williams Instinct goal yang sangat baik dari Brandon Williams teman-teman Melakukan overlapping dan mencetak gol langsung ya ke gawang Manuel Neuer Kita lihat lagi replaynya ya Luar biasa sekali sangat akurat Bung Ini pemain muda masa depan kita Ya Sangat baik sekali Baik sekali Hoylund Merebut Ih, 2-0 saja untuk Manchester United Bung Sangat baik sekali Sangat baik sekali Pergerakan dari tim ini ya Tidak terlihat adanya gugup dari para pemain muda kita ya Justru Pricing-pressing yang sangat ketat dan memanfaatkan segala kesempatan yang ada ini Luar biasa sekali Bung Pemain muda dan pemain akademi dari Manchester United di musim pertama ini Akhirnya kita harus kebobolan ya Dia lagi yang ngegolein isi Nah, di pertandingan pertama dia yang ngacak-ngacak Sekarang dia ngacak-ngacak lagi Bung Tapi ini sepanjang pertandingan bagus banget sih Si isi ini Gue gak tau nih munceng dapet dari mana pemain gundul-gundul pacul ini Aduh, bagus banget lagi golnya Bagus sekali umpannya Jonathan Davis Ah, akhirnya kita disamakan Bung Luar biasa Bayer Munchen Memang tidak bisa disepelekan Tapi Bayer Munchen Anda cuma bisa seri ya melawan tim muda kita Dan perlu diingat Di pertandingan sebelumnya Boleh dicek di episode Gue lupa episode keberapa Pada saat kita melawan Bayer Munchen di kandang mereka Mereka juga mencetak gol di menit 90-an Bagus banget itu Jonathan Davis Bung Aduh, sayang banget ya kita gak bisa Gak bisa mempertahankan kemenangan Aduh, Galatasar juga lagi menang lagi Sering gitu Tapi gak apa-apa sih, aman sih Berarti kita masih ada di peringkat kedua nih Kopenhagen kalah lagi Nanti kita abis ini lihat Kelas main sementara di Liga Champions ya teman-teman ya Penyesalan yang tampak di wajah amat dia lo tadi Bung Setelah ditahan imbang oleh Bayer Munchen Dan kita sudah Melihat hasilnya di Group A ya Kita masih punya kesempatan lolos untuk kebabak 16 besar Liga Champions teman-teman Galatasar sendiri terlihat ya Berhasil menang dengan susah payah Skornya 3-2 Gue gak tau bagaimana jalannya pertandingannya Kita langsung lihat hasilnya aja ya Dan Kopenhagen sendiri adalah tim yang belum pernah meraih Baik seri maupun menang ya Jadi nanti kita akan memainkan laga melawan Kopenhagen Di penutupan penyisihan Group A nanti teman-teman Sekarang kita akan menuju ke persiapan laga di Liga Inggris ya Di Liga Inggris sendiri secara mengejutkan Kita sudah merangsak ke posisi kedua teman-teman ya Top 4, anjay Anjay Tapi Kalau dilihat dari kelas main sementara Ini agak aneh Aston Villa di peringkat pertama Newcastle peringkat ketiga Spurs 4 West Ham, Burnley, Brentford Hancur banget ini apaan nih Kelas main apaan nih Top 7 itu cuman tim besarnya Manchester United doang Spurs bukan tim besar ya Sorry to say Liverpool di peringkat ke-8 ini Apaan sih Arsenal 9 City 11 cok Chelsea Oke lah sesuai dengan kenyataan ya Peringkat 13 Brighton di 18 cuy Bahkan Crystal Palace aja baru menang sekali loh Dari 13 kali main Ini luar biasa Dari sisi poin gimana nih Dari sisi poin kita Sama dengan peringkat pertama Di posisi ke-8 Liverpool 21 Poin itu cuman selisih 6 poin Dengan peringkat 1 dan 2 Ketat sih ya Ketat banget Dan Aston Villa adalah salah satu Sorry Satu-satunya klub yang belum terkalahkan sampai dengan pekan ke-13 Oke sekarang kita akan menuju ke persiapan melawan Newcastle di lanjutan Liga Inggris teman-teman Bertandang ke St. James Park Gue hanya mengganti satu pemain Yaitu Hannibal Mabry Dia akan gue gantikan dengan short tire Selebihnya tidak ada perubahan ya Walaupun ada beberapa pemain Staminanya kurang baik Dan di posisi pertahanan Sekarang kita sudah bisa Memainkan duet maut ya Scalvini dan Van de Ven Dua back yang memiliki potensi sangat bagus Dan masa depan yang cerah teman-teman di FC24 ini Jadi langsung aja kita menuju ke pertandingannya Kita quicksimp teman-teman ya Kita quicksimp dan kita harus optimis Kita bisa mengalahkan Newcastle di St. James Park Perlihatkan yang terbaik Cok Bisa-bisanya kalah loh Hah? Bahkan kita baru bisa ngegolin di menit ke-88 Trippier menit ke-8 dong golin loh Van de Ven kartu kuning Wilfist harus diganti Eh harus menggantikan Van de Ven tuh Tadi menit ke-8 kecapean sih kayaknya Menghadapi Chelsea di Old Trafford ya Gue akan memainkan Tenden Mengi dan Fernandes Dari sisi pertahanan yang menggantikan Scalvini dan Max Arons Kemudian dari sisi saib kanan Di depan dialog akan gue mainkan Untuk menggantikan Mason Greenwood Yang stamina nya sedang kurang baik teman-teman Selebihnya adalah pemain inti Dan Barco gue paksakan bermain ya Cuman si Brandon Williams Gue bawa di cadangan teman-teman Jadi kalau nanti di babak kedua Barco udah Staminanya udah habis Brandon Williams akan step up untuk menggantikan si Valentin Barco Jadi langsung saja kita menuju ke pertandingan di Old Trafford Antara Manchester United dan Chelsea ya Kita sudah kalah di pertandingan melawan Newcastle kemarin Kayaknya sih dari peringkat 2 tuh Kalau kalah sekali aja sih bisa turun jauh tuh Mungkin bisa turun ke peringkat 5 atau 6 ya Jadi sekarang kita akan langsung menuju ke pertandingan aja teman-teman Selamat menyaksikan Aduh gol yang tidak perlu Bung Semua kebodohan Christopher Nkunku berhasil mencetak gol di kandang kita Aduh Tidak perlu itu Apa yang terjadi McTominay Aduh sayang sekali Bung Ayo Resi Ayo Resi Ayo Amat Amat Ah Amat tidak mampu mencetak gol Bung Luar biasa sekali Keeper dari Chelsea ini siapa namanya gue gak tau Oh Petrovic Reflek yang sangat baik Bung Sempatan terakhir nih ya di injury time babak pertama nih ya Kita harus bisa memanfaatkan Bung Kita coba seperti ini Bisa kah McTominay McTominay Ah lagi-lagi Petrovic menyelamatkan Dan berakhir pertandingan di babak pertama Luar biasa keren sih Hanibal Ada Amat Dialo disana Amat Dialo Ah Petrovic lagi-lagi menyelamatkan Bung Dan Amat Dialo Tidak mampu Menyelesaikan Oh bagus sekali Bagus sekali Greenwood 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 Membuat gol Bung Akhirnya Masuk dan memberikan perbedaan di pertandingan kali ini Bung Luar biasa sekali Mason Greenwood Dengan rambutnya yang cukup aneh Bung Kita tidak mampu Menang di kandang kita sendiri ya Dua pertandingan tanpa kemenangan ini Bung Sangat Tidak baik-baik saja sih Oke kita akan langsung menuju ke persiapan selanjutnya Dan gue mau melihat Classman sementara di Liga Inggris Jadi langsung aja kita ke Classman sementara Ternyata kita masih ada di top 4 Dan secara mengejutkan Spurs berhasil Berada di puncak kelas main sementara ya teman-teman ya Tapi dengan raihan poin yang sangat-sangat tipis banget Ini gokil sih Gokil sih musim ini Peringkat ke-8 26 poin 7-6-5-2-7 Peringkat ke-4 28 Gila sih ini padat banget Ini tuh kayak Apa sih Lo sekali menang lo sekali kalah tuh kayak bisa Naiknya signifikan banget loh Peringkat ke-9 kita lihat ya Peringkat ke-9 Brentford Ternyata aja 25 tuh poinnya City di 10 loh cuy cuy Gokil sih Uh Brighton akhirnya lolos dari Zona degradasi ya Ini juga zona degradasinya juga Tipis-tipis banget Oke kita sekarang menuju ke persiapan selanjutnya ya Menjamu Bournemouth di Old Trafford Di laga lanjutan Liga Inggris Seperti yang bisa dilihat ya Gue tetap berusaha menurunkan pemain inti teman-teman Kecuali Brandon Williams Dia akan masuk menggantikan Valentin Barco Selebihnya semua sama aja Kenapa gue memilih pendekatan seperti ini Gue ingin Para pemain untuk bisa bermain baik Di minimal babak pertama Dan kita bisa mengunci kemenangan di babak pertama Nanti di babak kedua Yang gue harapkan adalah Beberapa pergantian pemain ya Untuk memasukkan pemain dengan stamina yang cukup baik Jadi langsung aja kita lihat Bagaimana hasil akhir pertandingan MB melawan Bournemouth Oke kita menang 1-0 Rashford Aduh kenapa harus kartu merah Ford Nanti pertandingan selanjutnya Tapi ada Garnacho sih Di pertandingan ini justru Garnacho menggantikan Greenwood ya Di babak kedua Di menit 48 Dan McTominay yang berhasil mengunci kemenangan Karena mencetak gol di menit ke-68 Oke setelah ini kita akan langsung menuju ke pertandingan Melawan Copenhagen di pertandingan penentuan Apakah kita bisa lolos ke babak 16 besar Atau kita justru jatuh kasta ke Europa League teman-temannya Sekarang kita menuju ke persiapannya Bertandang ke Copenhagen Kita datang dengan masalah minor ya Lagi-lagi masalah stamina Rashford sama sekali gak bisa kita mainkan Karena stamina yang jelek banget Jadi Garnacho yang akan step up untuk di posisi side kiri teman-teman Dan kemudian Amat Diallo juga akan menggantikan Mason Greenwood Yang sangat jelek stamina Yang gue heran Hoylun bagus banget nih stamina Bruno Fernand juga tidak begitu baik Tapi belum ada pengganti yang bisa menggantikan peran dia di situ ya Karena Hannibal Mabry juga sedang tidak baik-baik saja Jadi Dengor akan gue pasang di posisi CM Dan Kobe Minus sebagai gelandang jangkar akan menggantikan McTominay Sementara itu di posisi back Secara mengejutkan Valentin Barco Dengan kondisi yang baik-baik saja ya Biasanya walaupun tidak dimainkan di pertandingan sebelumnya Juga dia kadang suka susah nih secara stamina Terus di center back ada Will Fish dan Tenen Mengi Yang akan menjaga lini pertahanan kita Kemudian McSarrens tidak akan gue ganti Dan keeper Altaiba Indir akan gue berikan kesempatan di pertandingan kali ini Jadi pertahanan kita di sisi center back adalah Dua pemain bertahan yang berhasil dikeluarkan secara produk dari Akademi ya teman-temannya Jadi langsung aja kita menuju ke pertandingannya Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik Karena Copenhagen belum meraih kemenangan Ataupun seri sekalipun ya 5 kali main 5 kali kalah Jadi kita gak boleh mencoreng rekor tersebut ya Jadi kita harus mengalahkan mereka walaupun dengan pemain muda Dan di pertandingan lain sementara itu Bayern München akan menghadapi Galatasaray Yang mana kemungkinan besar sih ya Harusnya sih Bayern München bisa mengatasi Galatasaray ini Tapi kita gak bisa mengharapkan kemenangan Bayern München ya Karena kalau misalnya Bayern München gagal menang Kita bisa-bisa turun kasta ke Europa League Jadi selamat menyaksikan pertandingan Copenhagen melawan Manchester United ya teman-teman ya Oke bisakah? Bisakah Hoylun? Bisakah? Bisakah? Sepertinya bisa Sepertinya bisa dan bisa Bung Kembali Rasmus Solen mencetak gol di Laga Liga Champions ya Dan melakukan perayaan dari Hung Midsson Wih bagus banget Bruno Aduh mudah bagi Bruno ya Untuk mencetak gol seperti itu Bung Dan Disini biasanya Bruno yang ngumpan Terus striker yang ngegolein Yang eksekusi Sekarang gantian dia yang diumpan Dan dia yang eksekusi Ini sangat bagus kali pergerakannya Dan tidak ada kesulitan sama sekali Bung Melawan tim yang belum menang Ataupun seri sekalipun di babak penyisihan ini Berbaik Aduh gagal Diantisipasi oleh back kita ya Bagus kali pergerakan dari Copenhagen Ada perlawanan Bung dari sisi mereka ya Luar biasa Bagus-bagus Come on dia loh Come on dia loh Bisa dong Bisa dong Aduh astaga Apa yang terjadi anak-anak Amat Bagus kali umpannya Bung Amat Nah gitu dong Itu yang kita inginkan dari tadi Akhirnya amat ngegolein 3-1 Mudah saja Bung Untuk kita mengatasi Tim dari Denmark Ini kasihan ya Mereka akan memiliki rekor 6 kali main dan 6 kali kalah Eish gila loh Masih sempat-sempatnya loh Berakhir Bung Kita balas ke babak 16 besar Dengan squad seadanya ini Gokil sih Ini hal yang patut diapresiasi Bung Gue gak sabar sih Gue pengen tau siapa lawan kita di babak penyisihan nanti ya Di bulan Februari Sekarang kita akan menuju ke persiapan Untuk menghadapi Liverpool ya setelah ini ya Iya teman-teman bisa dilihat disini ya Liverpool berada di peringkat ke-6 dengan raihan 30 poin Dan kita berada di peringkat ke-5 dengan raihan 31 poin Disini terlihat sekali rivalitasnya ya Jadi ini adalah pertandingan yang sangat penting Dan pastinya sangat seru juga Jadi langsung aja kita menunjukkan persiapannya Untuk menjalani pertandingan di Anfield Nantinya Bungnya di laga lanjutan Liga Inggris Ya di pertandingan melawan Liverpool di Anfield Ada satu nama yang tidak asing bagi kita Dia ada di posisi center midfield Dan dia adalah Christian Eriksen Dia siap menghadapi kita di Anfield Selebihnya tidak ada perubahan yang signifikan Tapi di posisi back kanan ada Dedick Gue gak tau Dedick dari mana Dan ada... Oh Endo Endo memang udah ada di Liverpool ya Di cadangannya sendiri juga Oh ada Anthony Anthony masuk ke dalam cadangannya Liverpool Ada dua mantan pemain Manchester United Yang dibawa di pertandingan kali ini Bung Ini akan sangat menarik Dan tentu saja Anthony tidak akan mampu Menggeser dari posisinya Mohamed Salah ya Semoga Mohamed Salah digantikan oleh Anthony Supaya kita bisa melakukan Pertahanan yang tidak terlalu sulit ya Karena kita menghadapi Anthony Anthony bukan di kelasnya Mohamed Salah teman-teman Jadi langsung aja kita akan segera menuju Kepersiapan tim kita untuk menghadapi Liverpool di Anfield Dari sisi kita ternyata tidak terlalu bagus ya Rashford terkena larangan bermain Karena sebelumnya dia sudah mendapatkan kartu merah Jadi Garnacho yang akan turun Tapi Garnacho posisinya juga secara stamina kurang oke Begitu juga dengan amat dialog Karena kita forsir di pertandingan sebelumnya ya Sementara itu dari pemain yang lain sih Tidak ada perubahan Semua akan gue turunkan pemain inti ya Valentin Barco seperti biasa Tanpa stamina yang baik-baik saja Sekali kini juga kurang oke Tapi gapapa kita akan paksakan mereka untuk Bermain menghadapi Liverpool di Anfield Jadi Kalau di atas kertas sih secara dari Komposisi pemain kita kalah dengan Liverpool ya Tapi Bola itu bundar apapun bisa terjadi Kita berharap Target gue seri aja Target gue seri aja Siapa tau kayak kemarin lawan Manchester City Di dua episode sebelumnya temen-temen ya Target kita seri Ternyata kita bisa mengatasi mereka 2-0 Lawan Galatasaranya juga sama Kita bisa mengatasi mereka 4-0 Kita belum tau Liverpool seperti apa Jadi Langsung aja simak pertandingannya Selamat menyaksikan temen-temen Ihh bagus sekali bung umpannya bung Nice Hoilun Hajar dong Ihh bagus sekali Kita mencuri gol di gawang Oh iya gue kira offset Kita mencuri gol di gawang Eh di gawang lagi di kandang Liverpool Luar biasa sekali bung Sangat optimis gue akan membantai Liverpool Di pertandingan kali ini Luar biasa sekali operan Operan dari Bruno Fernand sih Gokil sih Dan penyelesaian yang sangat baik Dari Rasmus Hoilun bung Ihh bagus sekali Berbahaya bung Ada Indonesia Aduh Aduh Nyaris aja gue kira gol Pergerakan yang baik sekali Dari Liverpool ya C'mon 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 aduh Ihh baik sekali C'mon c'mon Max Serens Ada Bruno Fernand Di sana Langsung ajar aja Ihh Max Serens membuat gol bung Aduh luar biasa 2-0 Untuk kita di kandang Liverpool Ah Counter attack yang sangat efektif bung Dan penyelesaian yang sangat klinis dari Max Serens ya Luar biasa sekali back-back sayap kita ya Di pertandingan sebelumnya Brandon Williams dan kali ini Max Serens yang mencetak gol dari back kanan Luar biasa bung Aduh Aduh Pergerakan yang sangat bagus dari Liverpool Mereka tidak ingin Dikalahin begitu saja nampaknya Langsung menggila AI nya bung Luar biasa Ah bagus sekali interception itu Ayo Hoilun Ayo Hoilun Ehh Ehh Goal ini sih Goal ini sih Goal Goal 3-1 bung untuk Manchester United Di Anfield Mari kita hancurkan Liverpool Luar biasa Oke nice Anderson Bertahan-bertahan Udah menit-menit Akhir nih Counter attack lagi Luar biasa sekali bung Operan dari Bruno Fernas bung Apakah Hoilun akan hat-trick Akankah hat-trick Hat-trick bung 4-1 saja di Anfield Luar biasa sekali Rasmus Hoilun Luar biasa sekali Mencetak gol di Injury time ya Dan berhasil Ehh Menyelesaikan Pertandingan dengan Sangat baik ya 4-1 bung untuk Manchester United di Anfield Keren banget sih Yes Sebuah statement dari Vincenzo Italiano ya Ehh Kita berhasil mengatasi Rival kita di kandang mereka Walaupun kita tidak bisa Membalas endam ya 7-0 ya Tapi 4-1 adalah Skor yang luar biasa Karena dihasilkan dari Para pemain akademi Dan pemain muda kita bung Ehh Rasmus Hoilun juga Mencetak hat-trick Keren banget sih Kemenangan atas Liverpool Tadi ternyata Mengantarkan kita Kepada posisi ketiga Temen-temen ya Di pekan ke-17 Dan Aston Villa Kembali Merangsang ke posisi pertama Luar biasa sekali Peringkat 1, 2, dan 3 Itu poinnya sama 34 poin Dan peringkat 4 33 poin Peringkat 5 31 poin Kita gak usah tanya Bagaimana dengan posisi Di bawahnya Tentu saja juga mereka Dalam posisi yang Sebenernya baik-baik saja Karena selisih poinnya juga Gak besar ya Bagus banget sih Ini kompetisi yang Sangat-sangat ketat temen-temen Dan sekarang kita akan Menuju ke Transfer Hub Untuk melihat Hasil dari scouting Para pemain muda kita ya Yang berasal dari Thailand Kemudian Bolivia Argentina Dan Paraguay Kita menuju ke sana Ya ini adalah para pemain Yang gue incar Karena kita punya objektif Kita harus Merekrut pemain Yang lahir di kontinen Amerika Utara Temen-temen Ada Laria Pepi Balogun Johnstone Ferreira Romero Carboni Ini pemain yang tadi kita Scout ya Dari Argentina Dan lain-lain itu Ada Buona Note Farina Gil Ukbo Dan Gonzales Jadi kita akan lihat Satu-satu dulu ya Kita akan review dulu Satu-satu Dari Laria 28 tahun Dengan overall 71 Tentu saja ini Tidak akan masuk Kedalam Apa namanya Rencana kita ya Ini kita Remove aja Laria Pepi 20 tahun Memiliki overall rating 73 Ini cukup bagus juga ya Bisa kita rekrut Umur masih 20 tahun Asal Amerika Serikat Kita bisa beli dia nanti Dan kita pinjamkan Di transfer window kedua Kalaupun gak bisa ya Bisa kita jadiin cadangan Secara kita juga Amunisi striker Juga Masih kurang ya Sebenernya Jadi kita bisa masuk Ke Pepi Nanti kita approach To buy Kemudian Balogun Juga sangat Baik sekali nih Bung 22 tahun Udah 80 Apa namanya Overall ratingnya Bagus juga Ini mungkin juga Bisa gue incer Nanti kita bisa pinjemin Dan kita bisa jual Kalau misal harganya Udah bagus juga ya Johnstone 25 tahun 76 Oke Masih bisa di consider Ferreira juga bagus nih 22 tahun 77 Tapi Overall rating 77 Di usia 22 tahun Tuh gak terlalu Bagus ya Nah sementara Di sayap kanan Ada Romero Cuman posisi sayap Kita udah overload ya Carboni Bonanote Bonanote Di 18 tahun Bener Di Brighton Ini Bagus sih Ini bisa kita pertimbangkan Ini asal Argentina Dia akan menemani Bisa menemani Alejandro Garnacho Farina Dengan Overall rating 61 Dan Gil 60 Gak akan masuk sih Ukbo 25 tahun 71 doang Overall Jadi sorry Buat Bang Dahlia Najuni Kemungkinan besar Ike Ukbo Gak akan gue rekrut ya Dan ada Enzo Gonzalez Dari Paraguay Juga gak terlalu Bagus Tapi mana ya Pemain dari Apa namanya Thailand Kita belum lihat tadi Pemain dari Thailand Kita coba lihat Hasil scoutingnya Supanat Muenta 21 tahun Overall rating 63 Gak terlalu Bagus sih Tapi Kita coba Rekrut dulu aja ya Iseng aja sih Kita masukin dia Ke shortlist Nanti di Transfer window kedua Kita coba Rekrut dia Dan langsung kita Pinjemin Untuk klub lain Ya oke teman-teman Untuk episode kali ini Cukup sampai disini aja Kita akan kembali Melanjutkan di Episode berikutnya Kemungkinan besar Besok akan gue Upload lagi ya Tiga pertandingan Di akhir tahun Dan nanti di awal tahun Kita akan Segera Melakukan Strategi transfer baru ya Merekrut para pemain muda Dan kita pinjamkan lagi Ke klub lain Dan kita akan Melihat bagaimana Nanti Manchester United Bisa bertahan Di Liga Inggris Apakah masih bisa Di top 3 Top 4 Dan di Liga Champion sendiri Kita akan Melihat siapa Lawan yang akan Kita hadapi nanti Di babak 16 besar Dan buat teman-teman Yang udah nonton Sampai dengan sejauh ini Dan suka sama konten ini Jangan lupa Bantu dengan Subscribe gue Kasih like Dan kasih komentar Teman-teman Tapi kalau kalian udah nonton Dan kurang suka sama kontennya Gak apa-apa Terima kasih banyak Mungkin nanti Di lain episode Kalau kalian berkenan Mampir Dan bisa melihat Siapa tau Bisa menyuguhkan Hiburan yang lebih baik Daripada Kesempatan kali ini Teman-teman ya Oke Segitu aja Yanor out Sub indo by broth3rmax Terima kasih